Saya Adek dari bengkel Genkai Garage Lenteng Agung. Kita spesialis Scootermatic Pespa. Awalnya sebelum di bengkel ini ada bengkel sebelumnya. Itu juga memang sudah bengkel servisan sama akhirnya kita coba terjun ke balap. Kalau Genkai sendiri itu baru dari 2021 akhir lah. Kurang lebih baru berjalan kurang dari 2 tahun ini kita Genkai. Jadi Genkai sebenarnya bengkel servis biasa, maintenance, semua perawatan, perbaikan. Tapi kita memang kita selalu beranggapan kalau ada event balap kita coba kayak kita adepin ujian gitu. Jadi kita anggap itu suatu pembuktian yuk. Kita tuh bisa gak ilmu-ilmu kita yang kita dapat ketika kita servis, kita pengenalan di engine gitu. Bisa bersaingkah dengan bengkel-bengkel lain di dunia Vespa ini, di Indonesia apalagi kayak gitu. Kru nya kita yang standby di tempat itu ada berempat. Saya, adek, bang Isat, ada Om Budi, ada Om Cemong gitu. Yang standby setiap hari di bengkel gitu. Genkai sendiri alhamdulillah udah ada cabang juga yang di Genkai Garage Bali. Awal tahun ini kita udah bulan Februari udah buka juga di Bali. Dari 2015 itu saya dari sebelum bengkelan Genkai itu emang udah belajarin di Vespa Maticnya aja. Jadi ketika kita, saya sama kawan ini kita buka Genkai, spesialis udah langsung di Vespa Maticnya aja. Saya berharap nih perkembangan otomotif di Indonesia gitu ya, stabil terus, meningkat. Apalagi kita denger kan emang kayak Pia Gio aja udah produksi di Indonesia ya. Nah, semakin berkembangnya itu pengennya ya kita bisa jadi lahan kita cari nafkanya lah intinya perkembangannya. Ya gitu, jadi kita servisan semua pengen harusnya bisa kita garap semua gitu. Satu emang pas, awalnya sih emang dulu di Jepangan apa aja ya. Nah, tapi ketika saya awal megang Vespa, saya nge-backup di Maticnya. Maticnya ya udah gitu dia hampir sama lah sama Jepangan juga. Kita lihat perkembangannya juga bagus. Kenapa enggak saya kembangin lagi gitu di Maticnya. Kalau klasik emang saya suka juga. Ya bisa lah, bisa dikit-dikit udah bisa juga. Tapi banyak juga udah mekanik yang klasiknya yang saya akuin di Indonesia tuh pada canggih-canggih banget gitu. Dari pengalaman yang mereka. Terutama kalau mekanik klasikan itu berawal dari pengalaman-pengalaman mereka gitu. Tapi semakin di sini banyak juga mekanik-mekanik muda di klasikan yang berkembang. Karena sekarang dengan perkembangan zaman ya, pembelanjaan kita bisa keluar negeri langsung. Karena saya lihat juga klasikan berkembangnya pesat banget. Mesin-mesin luarnya aja udah pada masuk gitu. Kayak di EPP small frame itu gila banget gitu. Canggih. Saya bilang sih semakin berkembang ya. Yang saya bilang itu kayak ekonomi Indonesia semakin berkembang ya. Apalagi kita habis lewatin yang kemarin Covid ya. Udah mulai pada berjalan lagi. Makanya kita tahu kan Indonesia aja udah ada produksi pes banyak gitu. Di daerah Jawa Barat ya. Mudah-mudahan terus bisa berkembang lagi. Jadi kita bisa banyak apa ya. Banyak yang bisa kita explore lagi semakin berkembang itu. Pertama kayak cari bisa rata-rata semua udah pada bisa. Makanya kayak yang tadi saya juga bilang. Kalau saya peranggapan kalau kayak wah makin banyak event-event balap. Terutama memang berawal dari hobi ya. Tapi hobi itu bisa mensupport kayak saya pebisnis bengkelnya gitu. Ketika kita punya prestasi. Nah usaha kita juga berkembang. Gengkai itu apa ya. Jadi kayak ada dari filsafat ya. Artinya itu melampaui batas gitu. Gengkai. Sudah dibatah? Dari Jepang. Lewat batas. Jadi kita berpikiran selalu bisa kita melampaui batas yang orang gak bisa. Kita coba bisa gak kita lewatin itu. Batas-batas itu. Kalau servis harian sih. Ya paling ya kayak seperti biasa gitu ya. Vespa karena partnya itu gak terlalu banyak juga kali ya. Tapi alhamdulillah sekarang memang udah mulai. Banyak juga partnya. Banyak pedagang-pedagang part Vespa. Kalau di awal dulu kita servis. Akhirnya mundur waktu selesainya. Karena partnya gak ada nih nunggu dulu. Inden dulu. Alhamdulillah sekarang sih udah berkembang tuh untuk part-partnya. Kalau untuk kayak kita korek. Untuk ngerubah-ngerubah mesin sih udah makin berkembang juga tukang bubutnya. Ya gitu. Jadi kita harus punya koneksi tukang bubut yang bagus mana. Yang bisa kita percaya. Udah makin berkembang semuanya. Gengkai itu kan berdiri dari 2021 akhir ya. Nah saat itu saya emang langsung berpikiran. Karena sebelumnya saya di bengkel yang lama ya. Saya langsung terjunin Gengkai ini ke balapnya. Satu untuk memperkenalkan juga. Ini ada bengkel Gengkainya. Ada bengkel Gengkai dan emang saya udah bukan di bengkel yang lamanya. Intinya identitas diri Gengkai dan kita kru semua. Sudah berdiri Gengkai sejak 2021 akhir itu. Kemarin yang 2023 ya di event The Brotos. Salah satu yang motor ini juara umum FFA Matic. Putra PA yang bawa. Kita tergantung juga balik lagi sih ya. Sanggupan materinya juga ya. Makanya kalau kelas tidak bisa kita tentukan. Pengennya sih semua kelas kita ikuti ya. Karena saya berpikir suatu event sudah buat acara ya. Untuk ini FFA balap. Kelasnya ini, ini, ini. Mereka pasti berharap untuk ramai dong. Makanya saya juga selalu menghargai banget. Orang-orang buat event balap itu. Makanya gimana caranya kalau emang kita bahan motornya ada. Dan support dari kawan-kawan sponsornya ada. Kita pasti terjunin. Selalu kita terjunin. Regulasi yang udah berjalan sih. Yang hampir jadi park yang udah biasa ya. Kalau 220 biasanya udah pada biasa. 220 FFA. Nah kemarin memang ada di event yang sebelumnya. Di kelas 160 ada perbedaan-perbedaan. Akhirnya ya pasti ada perbedaan jadi diskusi lah. Diskusi-diskusi gitu. Makanya harapannya. Misalnya ada event baru. Mereka lihat regulasi yang lama. Nah ketika mau ada perubahan. Di gojlog dulu. Kalau bisa itu infonya dari jauh hari. Gitu. Untuk kawan-kawan kita bengkel yang lain. Jadi kita. Biasanya wah motornya udah siap. Eh ternyata di event ini eh regulasi beda. Nah itu kan yang. Akhirnya jadi minim. Eh peserta juga. Gara-gara kok terlalu beda gitu. Mau ngerubah kan satu. Butuh biaya. Waktu juga gitu. Kita harus banyak riset lagi. Gak apa-apa. Perubahan itu bagus. Apalagi ada kelas-kelas baru. Jadi. Apalagi. Misalkan perubahan kelas. Atau regulasi. Yang akhirnya melihatnya. Eh dari. Wah gimana caranya nih. Kalau. Regulasi itu. Atau kelas baru itu. Yang bisa mensupport juga. Nantinya di bengkel itu. Atau di. Bidang bisnis bengkelnya. Jadi makin berjalan om. Gitu. Wah di kelas yang harian. Apa yang banyak nih. Apakah di kelas 180 cc. Kan banyak yang aftermarketnya ya. Jadi itu yang. Seorang. Apa. Dari tim event itu. Wah boleh juga tuh. Misalkan usulan-usulan itu. Ya bagus gitu. Gitu. Karena. Cuma kita maksain regulasi lama. Atau. Kelas-kelas yang lama. Tapi kalau. Dinilai. Wah berapa event ini. Terlalu sepi. Kenapa. Itu harus dicari. Kenapa. Misalkan emang itu. Udah susah berjalan. Atau. Terlalu sulit lah. Ya gak apa-apa. Regulasi. Atau kelas baru. Itu dibuka. Gitu. Yang penting. Ini dia. Dibicarain lagi. Di infokan. Lagi. Ke kita-kita. Orang-orang yang. Bengkelnya. Pebisnisnya. Gitu. Kalau gen. Saya. Belajar dari pengalaman ya. Yang berjalan. Dari event yang sebelumnya. Emang. Ada yang. Satu tahun. Berapa seri ya. Berapa kali itu. Tiga. Misalkan. Itu bagus sih. Tapi. Itu dia. Kita perlunya. Info sebelumnya. Jadi kalau kayak kita. Si. Bebengkelnya gitu ya. Ketika. Jadwal itu. Nongol. Sebelum akhir tahun. Apalagi ya. Itu lebih bagus. Karena kita bisa. Mencari. Kawan-kawan. Sponsor. Untuk. Oh ini. Ada. Seri lho. Setahun. Ada. Tiga. Seri. Gitu. Kan. Lebih. 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 Satu seri. Satu seri. Tapi. Si. Kita bengkel-bengkel. Juga sering lihat. Wah ini. Rame gak. Kadang kan. Berubah-berubah. Mungkin kalau di Jepang kan. Emang. Udah ada yang. Lebih. Patennya. Misalkan ya. One prick. Otoprick. Jadi yang udah di arep-arep. Karena. Akhirnya jadi planning. Tiap. Bengkel. Atau. Tiap tim itu. Wah mau ikut. Seri mana. Seri mana. Gitu. Kalau Pespa kan. Bulannya belum jelas. Eventnya belum jelas. Siapa yang bikin. Oh orangnya lain lagi. Gitu. Namanya lain lagi. Eh. Sama-sama. Saling. Ini sih. Kayak. Kita. Ininya ya. Pesertanya. Udah dibukain event. Ya. Sebisanya. Ya. Kita ikut. Jangan takut. Oh ini rame gak. Rame gak. Gitu. Gimana mau rame. Kalau kitanya juga. Soal bertanya kayak gitu. Gitu. Dan. Dari tim eventnya juga. Kadang kan. Mereka. Tim itu. Pasti udah ada. Caret-caretan lah. Ini kalau gue turunin dana sekian. Rame gak. Rame gak. Makanya saling. Kita saling bisa. Support. Itu. Pasti bakalan rame. Gitu. Itu. Udah pake. Ya. Mungkin emang. Tidak secara langsung. Setelah event. Rame. Enggak juga. Kayak gitu. Tapi. Kita. Ya. Seperti kayak. Saya bilang tadi. Gengkai. Awal buka aja. Udah. Saya langsung. Saya turunin. Event. Paling gak perkenalan. Ke. Masa. Ya kan. Kustomer. Wih. Yang benar. Gengkai. Di mana kah. Oh gitu. Apalagi jaman sekarang. Jaman. Jaman media sosmed. Ya. Makanya kayak gitu. Kita butuh. Media-media partner juga. Yang bagus. Kita makanya. Cari kerjasama. Ada yang bisa. Ambil gambarnya kah. Itu. Itu. Sangat mensupport. Saling. Saling support tuh. Eventnya juga jadi. Terlihat. Exklusif. Kayak timnya juga jadi. Oh. Ada gambar-gambar bagus. Nah itu akhirnya. Saya. Alayak. Masa. Itu ngeliat ya. Dari sosmed kan paling gak. Itu yang kita atapin. Dari. Kenal nama. Akhirnya mencoba. Apa service. Apa. Ya berkunjung kesini. Udah gitu. Event itu. Enggak yang. Misalkan kayak. Saya. Di Jakarta Selatan aja ya. Kalau. Mungkin. Retabene. Kalau dulu. Kita. Bukan Jakarta Selatan. Ya. Customer kita. Selatan aja. Tapi kan dengan perkembangan. Adanya event. Dengan. Medianya. Bagus. Akhirnya. Kita bisa dikenal. Orang luar. Daerah-daerah lain. Gitu. Jawa Barat. Atau mana aja lah. Gitu. Bali. Apa ya. Kayak. Emang. Pulau. Paradewata ya. Iya. Pariwisata sana. Mulai berkembang lagi ya. Kita lihat juga. Banyak juga. Rental. Rental yang pakai. Vespa Matic. Gitu. Kebetulan. Kita ada kerjasama juga. Maom Henry. Yang Val Polin. Itu. Bang Henry. Apa ya. Ngelihat pasarnya. Bali. Gak apa-apa. Kita. Eh. Yang tersulit dulu dah. Kita pikirin. Gak apa-apa. Kita coba sana. Alhamdulillah. Mulai berjalan. Empat bulan ini berjalan. Nextnya. Eh. Di tempat lain pun. Eh. Udah kebayang juga. Yang Bali aja. Yang jauh. Kita bisa berjalan. Gitu. Intinya. Makin berkembang dunia Vespa. Bisnis Vespa jalan. Pasti kita mau ngembangin sayap lagi. Mau ke daerah lain pun. Ayo. Yang kita fokusin sih sebenarnya. Eh. Dari. Awal buka. Service ya. Service maintenance lah. Nah. Itu dia. Karena. Makin lama orang pasti meningkat. Kemampuannya ya. Wah. Pengen nyoba. Akhirnya kita. Bikin balap. Buat. Ngembangin. Berhasil. Alhamdulillah. Kalau untuk nantinya berkembang ke Lux. Insya Allah sih. Kalau emang makin berkembang. Modalnya ada juga. Ya ya. Balik lagi ke modal. Gitu. Amang main power terus berkembang juga. Makin banyak. Permintaan juga ada. Kita jalanin. Gengkai. Bengkel. Yang. Awalnya emang service. Service maintenance. Pokoknya kita. Apa ya. Kita tekanin emang ini. Bengkel sebenarnya bengkel servisan. Tapi. Diluar servisan. Kita orang yang mau berkembang. Gengkai itu orang mau berkembang. Kita coba dibalap. Alhamdulillah. Hasilnya juga. Hal layak. Sudah pada lihat juga. Untuk menambah. Kepercayaan juga. Gitu. Intinya. Ya di balap road race aja. Yang puluhan. Ya. Kita latihan. Kita race. Puluhan. Muter itu motor. Kuat. Jadi. Balap itu. Bisa. Buat ajang. Pembuktian. Gitu. Mudah-mudahan. Ya. Customer juga. Bisa lebih percaya. Gitu nya. Instagram. Gengkai Garage. Gengkai Garage. Gengkai Garage. Yang Jakarta. Gengkai Garage Bali juga ada. Kawan-kawan. Pecinta. Pespa. Terutama yang pada suka. Balapan. Kita silaturahmi lagi. Bersama nanti di. Event GJSC. Di bulan Agustus. Kita ramaikan. Event bergensi juga. Gengkai. Bersama. Tengah. 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 Terima kasih.